Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sedang di Jalan Raya Haji Barang ya, tapi di belakang ya Dan di sini ada orang yang jualan Tag 1, kita akan lihat seperti apa proses penyajiannya Dan buat teman-teman yang baru memperkenalkan ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan notifikasinya Sini sudah di tempatnya ya Permisi pak Datu mbak Tag 1 Ini apa yang harganya pak? Bebas Bebas 5 ribu sama 3 ribu Ya itu layar standar Yang 5 ribu pak kuah Ini 5 ribu Yang somai aja pak Yang 3 ribu Yang kering aja Ini tekuan ini bahan dasarnya apa sih pak? Aci Tepung aci Papiokel Tepung aci Merdeka Tersedia lah di ruang-ruang Ya tersedia di pasar Tersedia Gampang lah Ya maksudnya bantapunya Gampang dicari lah Ini jualannya dari jam berapa pak? Di sini pak? Jualan dari perangkat dari rumah Jualan dari jam 8 Sampai sini kira-kira jam 8 lewat lah Setengah 9 Oke Sore sampai jam 8 Setengah 5 Jem 5 lah Jem 5 sore ya pak? Ya jam 5 sore ya Iya Ini jualan makal disini terus pak? Apa keliling pak? Ya ini semenjak covid lah Oh ya makal disini? Langsung ngetem disini Kalau dulu lagi normal sih ya langsung disekolahkan Oh gitu Sampai Muhammadiyah Iya Haji Barang Ini ya Setidak istirahat lah Oh ya Masuk Langsung pindah kemarin Biasa disini Oh ya Jadi Sampai sore Ini jualannya di belakang kita nih pak? Kita masuk ya Ya di belakang kita Kita Haji Barang masuk ya Dari tahun 2004 2004 Dulu di Jakarta di Roksi Di Roksi Oh ya Alhamdulillah zaman suhasa sih ya stabil lah ya Begitu langsung aku bertahan Satu priodo Presidennya ada tiga Bimbir, Bumstur, Mikawati Dicolak naik terus Aku merangkul kontrak maat Dicolak maat Aku bisa dikulak mas Busadikambung sajalah ya Sejak tahun 2000 berapa nih disini? Disini tahun 2004 2004 Oh ya Alhamdulillah Itu apa Pembaruan Presiden RSBnya diangkat Aku Masih pulang ke kampung Busadikambung lah Orang yang ini Apa ini? Ini kering Oh yang direbus Ini yang digoreng Ini direbus Dua kali masak Ini yang lebay Oh gitu Jadi dikulak dulu Langsung direbus Yang ini Yang lebay Yang ini Ini yang 3000 Coba yang ini deh Yang direbus Masihnya pake Pake kuah juga ya Pake kuah pake mie ya Iya pake mie ya Ini sehari bisa Habis berapa kilo adonan ya pak? Kalau lagi normal Sekali ya 10 kilo lah 10 kilo Kalau situasi normal lah Oh iya Kayak kemarin ya lah Yakin Apa ya Tenaga maknya Sudahlah ya Tapi ya Kalau Berubu dati ke depan Normal lah Bisa 10 kilo 20 kilo ya Kalau ya Insya lah kuat lah Dan bawang biasa Pake ya Pake ya Yang 5.000 Pertama 5.000 ya Dikasih sambal Dikit lah Satu ya Satu aja Satu Ini yang 3000 Sedikit aja Setengah ya Setengah ya Nah Kayak cukup ya Ini kuahnya Kayak cukup ya 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 Itulah sama Cuman Tawar ayamnya Maksudnya Bungunya di luar Oh gitu Iya Yang jelas ini Tawar dengan Perasan Ngindarin Langsangnya Dan supaya Cepat rusak Kalau Dikasih garam Cepat bocor Oh iya Kalau pake garam langsung Bungu langsung Langsangnya Yang cepat Bocor Kalau ini kan Garamnya terpisah Jadi Kita cari yang awet Gitu lah Lebih awet Lebih awet Jadi kuahnya Awan Oke Bungunya di luar Bungunya ini terpisah ya Bungunya Pengalaman lah Ya Kalau Bari-bari Ya Awalnya sih Kerja Lagi ke torah Oh gitu Bungunya Bungunya Dulu sih Ya Melato Yang Sembilan Apa ya Dapat Pengalaman lah Siapa Yang bisa Biasa Kecap Sasa Terus Petos apa Sedikit Ya Petos Sedikit aja Dikit Pak Ini ya Oke Dan satu Kecap Doang Kecap Jadi berapa Ini Semua Pak Ini 5000 3000 39 9 5 Dari 14 14 Ya Oke Terima kasih ya Pak Semoga semakin lancar usahanya Pak Amin Amin Dengan Bapak siapa ini kenalan dulu Pak Pak Sardi Pak Sardi Oke Di Barangkulon Di Barangkulon ya Rp12 RT2 Oke Terima kasih ya Pak Ya Ya Ayah Bu